Hingga minggu malam, korban tewas dalam bencana banjir bandang yang menerjang kawasan ruah kota Ternate, Maluku Utara mencapai 13 orang dan 6 orang masih dicari. Berdasarkan data petugas pos tanggap darurat, ada 13 orang yang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 8 orang selamat dan 6 orang lainnya masih dalam pencarian. Para korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses identifikasi. Pemerintah kota Ternate, Provinsi Maluku Utara menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir selama 14 hari. Banjir bandang di kawasan ruah kota Ternate, Maluku Utara terjadi pada hari Minggu Dinihari. Penyebab banjir karena intensitas curah hujan yang tinggi sejak Sabtu malam hingga Minggu Dinihari. Saat ini proses pencarian korban masih terus dilakukan tim sahar gabungan dengan mengerahkan 7 ekskavator. Penyebab banjir ini membuat mouths gak men schle Industry dulu. Hebat membuat bagian jaminya, overcome dan 7 тех admitilannya pun쟁. Penyebab penyebabkan peralat. Kenyanan padron, dawit senang surat. Penyebabkan jika dia, penyebabkan bersama terk� macam mana amat. Penyebabkan pengilford yang small High School專 someone boleh membuat bahasa ternas burias. Imni Libri dan Natura ENGLABAN Hingga kini tim Sargabungan masih mencari 6 orang lain yang dilaporkan hilang saat menjadi korban banjir bandang di Ternate, Maluku Utara. Ya bagaimana kondisinya pagi ini dan upaya pencarian para korban? Kita tanyakan langsung kepada reporter TV One Iqbal Hamzah. Selamat pagi Iqbal, silakan laporan Anda. Ya selamat pagi Ijul dan juga pemirsa, dapat kami kabarkan kepada Anda. Memang saat ini sudah saya berada di lokasi. Sebelum saya sampaikan dulu bahwa saya menggambarkan situasi kondisi saat ini pasca banjir memang terlihat sisi kiri dan kanan saya ini. Banyak lumpur yang setingginya bisa melewati badan saya dan memang ini cukup tinggi dan memang ini kesulitan untuk melakukan evakuasi ataupun juga proses pencarian para korban yang lain. Nah untuk data kami sementara bahwa sejak kemarin pasca banjir itu telah dilakukan proses pencarian dan juga evakuasi dan memang terdapat 13 korban yang sudah ditemukan oleh aparat gabungan baik TNI, Polri dan juga Basarnas, BPBD dan juga potensi sari yang lainnya. Dan memang kemarin sempat turun hujan dan memang kondisi saat ini di lokasi sudah cukup cerah tapi memang sedikit berawan dan hari ini juga akan dilakukan lanjutan proses pencarian beberapa orang yang masih dinyatakan hilang. Sampai saat ini berdasarkan dengan laporan dari pihak keluarga yang merasa keluarganya hingga saat ini belum ditemukan. Nah di kemarin di posko pengaduan ya kami dapatkan informasi ada terdapat 8 orang namun setelah proses pencarian hari pertama di akhiri artinya sudah malam sehingga proses pencarian itu ditutup namun setelah ditutup pencarian itu ada penemuan 2 korban baru yaitu pasangan suami istri. Yang memang kondisi yang saat ditemukan itu sudah dalam kondisi meninggal dunia pada saat dilakukan proses mengevakuasi keduanya tertimbun material lumpur. Dan setelah dilakukan evakuasi kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan identifikasi terhadap kedua korban. Nah sehari ini proses pencarian dan juga pembersihan lokasi banjir bandang akan dilakukan dan tadi kami memantau petugas sudah mulai beratangan dan mungkin setelah ini nanti akan dilakukan pencarian terhadap para korban. Nah sejauh ini ada 8 korban selamat yang saat ini sementara dirawat di rumah sakit, yakni di rumah sakit Hasan Busori dan juga di rumah sakit TNI Angkatan Darat dan juga di rumah sakit Prima yang saat ini tengah di proses menjalani perawatan lebih lanjut. Nah selain itu juga memang ada terdapat 13 korban ini terdiri dari orang dewasa yaitu untuk wanita sendiri ada sebanyak 4 dan juga pria ada 5 dan selebihnya itu masih anak-anak yang sudah ditemukan. Dan pemirsa memang ini lokasi yang tempat saya gambarkan ini memang kondisi sedikit menggambarkan bahwa betapa dasarnya ketika terjadi banjir bandang. Dan di tempat kiri kanan saya dan juga sebelah sisi kiri saya ini memang saya berada di tengah-tengah dan memang saya sedikit menggambarkan bahwa memang lumpurnya cukup luar biasa. Sehingga memang pada saat terjadi banjir memang mungkin diduga warga yang mungkin terjebak. Sehingga untuk menyelamatkan dirinya agak sedikit kesulitan begitu. Ijul dan juga Rihana. Iqbal untuk menegasan ini artinya ada berapa total masyarakat yang terdampak dari banjir bandang ini? Ya baik Ijul untuk sementara untuk total data ataupun juga pengungsi dari akibat dari banjir ini untuk sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi detail dari pihak BPBD maupun juga instansi terkait. Karena memang sejauh ini pada saat terjadi banjir warga yang terdampak ini masih mengungsi kekerabat ataupun juga di keluarga mereka yang terdekat di lokasi-lokasi banjir ini. Selain itu juga pasca banjir ini juga pemerintah telah menetapkan tangkap darurat selama 14 hari ke depan dimulai pada tanggal 25 kemarin. Sehingga selain itu juga posko pengungsi sudah dibangun oleh pemerintah. Yakni ada satu tempat yang berdekatan ataupun juga sejauh satu kilometer dari lokasi tempat saya laporkan saat ini Ijul. Iqbal ini artinya ada satu kawasan atau satu kecamatan atau ada beberapa desa yang terdampak Iqbal? Iya, Ijul untuk saat ini baru satu kelurahan. Artinya satu-satu kelurahan ini memang dari lokasi yang saya laporkan saat ini memang terdapat ada beberapa rumah. Dari kemarin yang kami dapatkan informasi dari pemerintah bahwa saat ini sudah ada terdapat 26 rumah yang mengalami kerusakan yang ada yang cukup parah dan juga sedang dan juga ringan. Ijul. Iqbal untuk kondisi masyarakat yang mengungsi seperti apa saat ini Iqbal? Iya, Ijul kami laporkan bahwa untuk saat ini untuk pengungsi ya baik yang sudah terdapat posko pengungsian sampai saat ini belum kami dapatkan informasi ada pengungsian. Tetapi kemarin yang disampaikan oleh Sekretaris Kota Ternate bahwa setelah dibangun posko pengungsi namun saat ini masyarakat ataupun juga warga terdampak ini masih berada di kerabat ataupun juga keluarga mereka. Namun imbauan dari pemerintah Kota Ternate sendiri kepada masyarakat yang berada di kelurahan ruas sendiri harus mengevakuasi diri. Hal itu dilakukan agar mengantisipasi terjadi banjir susulan sehingga posko yang sudah dibangun itu ketika masyarakat ingin untuk mengungsi saat ini sudah dibuka ataupun juga sejak kemarin sudah dibangun oleh pemerintah Kota Ternate. Baik Iqbal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.